Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ketemu lagi dengan bu guru Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS yang akan dibahas yaitu tentang kenampakan alam Indonesia Materi ini ada di tema 3 untuk KD Esensial 3.1 Kenampakan alam dan pemanfaatannya Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam Mulai dari daratan hingga perairan Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut ini Yang pertama ada dataran tinggi Apa sih dataran tinggi itu? Dataran tinggi yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi Penduduknya biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak Lalu di dataran tinggi itu biasanya terdapat perkebunan teh Perkebunan teh itu banyak ditemukan di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh Selanjutnya sekarang dataran rendah Apa sih dataran rendah itu? Dataran rendah itu permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut Lahan pada dataran rendah itu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri Lalu hasil pertanian di dataran rendah Ada apa saja? Contohnya ada padi, tebu, kelapa sawit Pertanian padi itu termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah Begitu juga dengan tebu Tebu itu merupakan komoditas produksi yang bisa digunakan untuk menghasilkan gula Kalau kelapa sawit untuk menghasilkan minyak goreng Selanjutnya contoh mata pencaharian penduduk yang ada di dataran rendah Ada yang bekerja sebagai petani, peternak, serta pegawai Lalu pantai, apa sih pantai itu? Pantai itu daratan yang berbatasan dengan laut Daerah pantai umumnya itu landai dan berpasir Pasti kalian sudah pernah semua ya pergi ke pantai Nah beberapa contoh pemanfaatan pantai Pantai itu biasanya untuk budidaya ikan laut Kudang, cumi-cumi, dan rumput laut Ada juga yang memanfaatkan untuk pertanian garam Serta pelabuhan Mata pencahariannya penduduk di sekitar situ Ada yang melayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, serta penjaga pantai Nah ciri-ciri sumber daya alam Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi Ada juga yang tumbuh di dataran rendah Berikut ini contoh tanaman yang dapat tumbuh di keduanya Dataran tinggi dan dataran rendah Ada padi Teh Stroberi Nah padi itu dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi Di daerah yang iklimnya tropis Tanahnya yang cocok untuk tanaman padi Yaitu tanah yang banyak mengandung humus dan pengairan yang cukup Kalau padi yang ditanam di daerah miring atau lereng Itu kan biasanya sawahnya bertingkat Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan Sekarang teh Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis Dengan curah hujan yang cukup tinggi Tanah yang cocok untuk tanaman teh Itu tanah yang mengandung humus Bedanya dengan padi Teh itu tidak memerlukan banyak air saat awal tanam Semakin tinggi daerah penanaman teh Semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan Lalu strawberry Strawberry itu banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi Suhu normal yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya Berkisar pada suhu 20 derajat celcius Selain itu juga sangat membutuhkan cahaya matahari sepanjang hari Sampai kurang lebih jam waktu 10 jam Strawberry juga bisa ditanam di daerah dataran rendah Dengan catatan harus dirawat dengan baik Strawberry tidak membutuhkan banyak air Jumlah air yang dibutuhkan dari curah hujan Hanya sekitar 600 sampai 800 mm per tahun Jika terlalu banyak air Akan menyebabkan stroberinya itu mudah busuk Sekian penjelasan dari Bu Anita Terima kasih Selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian Tentang materi kenampakan alam di Indonesia Kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh